Ya, puluhan relawan di Kabupaten Pekalongan masih berusaha membuka sejumlah titik longsor yang menyebabkan putusnya akses jalan antar kecamatan. Badan penanggulangan bencana daerah menurunkan alat berat. Alat berat dan mesin pemotong pohon dikerahkan agar pembukaan akses jalan utama antar kecamatan Karanganyar lembang barang Kabupaten Pekalongan bisa segera dilalui. Satu-satunya jalan raya ini tertutup sejak semalam dan sampai siang ini belum bisa dilalui. Banyaknya pohon tumbang ke jalan dan pohon terbawah longsor menutup puluhan titik di sepanjang jalan sekitar 12 km ini. Warga tidak bisa melintas terutama pengguna motor dan mobil untuk jalan kaki juga sulit karena banyaknya pohon tumbang. Untuk titik sementara data awal kami ada sekitar 15 titik untuk pohon tumbang dan satu titik untuk tanah longsor. Sudah ada yang bisa terbuka Pak jalannya Pak? Untuk jalan kecamatan lebak barang sampai jam sekarang ini belum bisa dilalui kendaraan. Untuk masyarakat yang akan lebak barang, yang akan ada keperluan ke kecamatan bawah, Karanganyar dan sebagainya bisa menggunakan lewat desa Mendolo kalau sepeda motor. Hingga kini baru 10 akses yang bisa dilewati warga. Masih ada 8 titik lagi yang belum dievakuasi dan diperkirakan membutuhkan waktu sehari untuk menyingkirkan material tersebut. Total ada 15 titik pohon tumbang dan satu longsoran tanah yang menutup akses jalan. Masyarakat yang akan melintas harus putar balik atau melalui jalan desa lain. Arie Himawan, Kompos TV, Pengawangan Terima kasih telah menonton!